Hai guys, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang baru tune in di channel ini Jangan lupa subscribe, like, comment Nah, hari ini Saya akan mengajarkan kalian Bagaimana cara membuat Quiz atau kali ini saya kayak Buat TTS, tau kan TTS ya Kayak jaman dulu, TTS Menggunakan aplikasi Keynote Nah, buat kalian yang sudah Tahu Keynote, saya mau kasih Informasi sekarang Keynote itu sudah di update Lagi yang terbaru, jadi buat kalian yang Belum update, silahkan update dulu Keynote kalian, karena saya akan kasih Lihat ini adalah tampilan baru dari Keynote, nah, jadi Sekarang Keynote itu punya kayak Ini namanya dibilangnya tuh kayak Timnya gitu ya, tim atau temanya gitu Sekarang dia punya temanya tuh Agak bervariasi, bukan Kemarin sih bervariasi, maksudnya sekarang sudah Tambah lagi nih yang terbaru kan Ada yang lookbook Ada academy, ada bold color Kemudian kita bisa lihat Lagi di sini Nah, jadi sekarang dia Sudah punya fitur yang baru kan, kalau kemarin Baru sampai editorialnya, nggak sampai dia ada Ini yang terbaru nih, warnanya yang bold Sama lookbook Atau color gradient, showcase itu Academy semuanya tuh yang terbaru Jadi, terus ada fitur yang Baru lagi, pasti namanya Kalau dia di update, biasanya ada fitur baru Selain tema baru, mungkin ada Kayaknya ada transisi baru dan Shape yang baru, nanti kita bisa lihat Sekarang aku mau kasih Lihat kalian bagaimana cara membuat Se-quiz TTS, berupa TTS menggunakan Keynote Nah, sekarang aku pakai yang lookbook Karena kayaknya warnanya tuh lebih soft Lebih lucu aja Jadi, saya mau mulai, nah jadi bentuknya seperti ini Yang terbaru, kemudian Kita coba cek di bagian sebelah kiri Di slide-nya, terus pilihannya udah berbentuknya Udah kayak gini juga nih Tuh, udah banyak pilihan Warna dan bentuk Sekarang, aku kasih lihat bagaimana Cara membuat TTS Sebenarnya, ada dua tipe Kalian bisa buat, tapi aku kasih lihat Tipe yang pertama dulu, yang basic ya Nah, kalian bisa buat TTS kan Biasanya TTS terbuat dari beberapa kotak Kalian bisa susun Ambil boleh kotak yang disini Kalian susun dulu bentuk yang dari Kari yang kecil Dari shape, jadi caranya adalah Tekan tambah, pilih basic Kemudian pilih square atau kotak Nah, dari kotak ini kalian Sebelum dilanjutkan menambahin kotak-kotak yang lain Sarannya, kalian bisa edit dulu kotak yang pertama Caranya adalah Klik brush, kemudian Jangan lupa, klik dulu ya Klik shape-nya, kemudian klik brush Kemudian pilih fill-nya Fill-nya misalnya kalian mau warna apa Tapi karena saya lagi suka nih Lihat dia sesuai temanya Jadi warnanya udah dimunculin disini Ini lucu banget Jadi aku pake warna ini aja Kemudian fill-nya udah dikasih Kemudian border Kasih border Aku lebih suka ada border-nya Kemudian pilih border warnanya ya Misalnya ini karena warnanya soft Aku jadi pake warna-warna yang soft juga Kayaknya pake grey aja Kemudian setelah jadi satu box Satu square yang buat kalian susun Barulah kalian Buat lagi Copy lagi Kemudian disusun Nah disini baru kalian susun Square-nya Deketin Oke Nah Kayaknya kurang deket deh Nah Kemudian di copy lagi Dipaste Susun lagi Jadi kayak memang disusun terus Agak gedean dikit Nah kemudian disusun lagi Lebih baik sih pada saat penyusunan Kalian bisa pake Di zoom Di zoom in Lebih di Apa Lebih deketin Karena kalau terlalu zoom out Dia akan Kalian kayaknya agak susah Pas penyusunannya ya Nah Dan square ini Atau box-box yang ini Bisa Box lebih ke square sih ya Bukan box ya Nah Box square ini bisa kalian susun Sesuai dengan Materi atau Pertanyaan yang akan kalian buat Misalnya jadi Jangan Disamain sama yang kayak saya buat Tapi kalian bisa buat sendiri sih Disamain Disusun Biar jadi Lebih menarik Nah Contoh Ini kayaknya mungkin Udah sampai sini aja Satu lagi deh Tanggung Tema yang terbaru yang ada di keynote itu Mereka menyesuaikan dengan Warna dari tema tersebut Jadi ini warnanya ini baru muncul Karena kita pake edit yang tadi Jadi setelah di edit baru keluar warna Yang ini Sebenernya pada saat Yang lama Itu warnanya tuh Masih warna yang Kayak tabel gitu Dan warna Warna kita harus kayak milih Secara manual Tidak muncul di bagian sini Gitu loh Tapi sekarang dengan yang ini Dia sekarang Warnanya udah Udah ada Nah sekarang kan ini Kayak gini kan gak nyambung nih Kalian bisa diginiin Di Di block Semua Kemudian kalian buat Group Nah Anggap aja nih Udah selesai Kira-kira Sekarang terus gimana dong Buat nomornya Buat nomornya Buat angkanya Kalian tinggal tambah Kemudian klik text Kemudian pilih Buat angkanya Misalnya satu nih Terus Kita ganti warnanya Diklik nomornya Kita ganti warna textnya Jadi putih Misalnya nih Kemudian kita bold Nah kita taruh disini Angkanya Satu Kemudian kita copy lagi Kopinya tinggal di klik aja ya Jangan pusing-pusing Kalian tinggal klik Kemudian kita susun lagi Dua Pokoknya kalau disini Saya lebih suka Mengerjakan di keynote Karena keynote itu lebih gampang Sebenernya Jadi kalian tinggal klik Kemudian dia kayak Lebih easy Untuk pindahin Shape satu ke shape yang lain Tidak mempermasalahkan Shape-shape yang lainnya Nah Kemudian bisa kalian Tambahin Warna lagi Disini kayak box lagi Biar tahu Kelihatan ini Adalah Bagian dari Square-nya Style Kemudian kita ganti Colour-nya Misalnya nih Nah ini ada pilihan Palette dan warnanya Terus ketutupkan Kalian tinggal arrange Kemudian pindahin ke paling bawah Terus Mungkin kalian mau tambah Aksen gambar Boleh juga Biar kelihatan Tidak terlalu kaku Misalnya apa sih Tanya tentang Kita ngajarin tentang pakaiannya Aku ada teknik baru Jadi tekniknya ini Menggabungkan Satu dengan Yang lainnya Kemudian kita pilih Combine shape Yang ke Cut Kelewatan Kelewatan Jadi Kita mengcombine Dua Shape Kemudian kita Cut Nah Terus kita pindahin Ke belakang Jadi kayak lucu kan Ada kayak shape Yang kepotong Kayak gitu Nah jadi Kemudian kita tambahin Lagi Basic Kemudian Ini untuk Text-nya mungkin Kita pindahin ke belakang Kemudian Style-nya Kita ganti juga Oke Saya masih tertarik tadi Sama yang ungu Nah Tinggal Yang ini kita Shadow Fox Yang ini juga kita Shadow Oke Nah Jadi ini bentuk yang pertama Teknik yang pertama Bisa kalian gunakan Untuk Setting Buat Game sekalian Atau buat Quiz sekalian Jadi Tinggal tambahin Text Misalnya Soal Soal Kemudian kalian Tambahlah Text Yang bisa kalian gunakan Di sini Untuk soal nomor 1, 2, 3, 4 Jadi ini bisa berguna Untuk Kalian guru-guru Atau teman-teman Sekarang yang Sekarang mau cari Tugas buat anak-anak Nah Tadi aku udah bilang Ada dua Ada dua cara ya Jadi ini cara Yang pertama kayak manual Kita kumpulin Satu-satu Terus aku ada Cara yang kedua Sebenarnya Ini sih Nggak terlalu bisa Kalau yang tadi Kita bisa create-nya Lebih banyak Kalau yang ini Karena kita akan Memanfaatkan Shape yang sudah ada Yaitu Tinggal klik Tambah Kemudian kita masuk Ke bagian Object Nah Kemudian ada Papan yang ini Tuh Nah Papan ini kan udah ada nih Udah ada papannya Tinggal kita susun Terus Gimana dia kan Nyatu nih Sekarang nih Nah Sekarang caranya adalah Kalian Klik Brush Setelah Klik Brush Kemudian pergi ke Arrange Kemudian Break Apart Jadi ini ada kayak Fitur baru dari Keynote sendiri Jadi kita ada Beberapa bagian Yang misalnya terpisah Itu bisa kita Pisah-pisahin Jadi kayak Break Apart Jadi kayak gini Jadi mereka ke block Semua Kalian tinggal Misalnya nih Mau dihapus Ini kalian Nggak butuhin Dan bisa hilangin Terus di bagian sini Jadi Kayak ini Kalian bisa menyusun sendiri Tugas Apa sih Buat TTS kalian Tapi dengan Ini kalian sendiri Tapi dengan box Yang sudah ada Jadi kalian Susun Tapi tetap Ngikutin box Yang sudah ada Tuh Sudah Lihat Kita bisa juga Diklik kembali Kemudian Kita style dulu Biar Lebih eye-catching Lagi Misalnya kalau hari ini Pakai warna Pink-pinkan Gitu Nah Kemudian Ini kita tinggal block Tinggal fill Semua Istilahnya tinggal Block semua Setelah kita block Kita ganti Jadi kita pakai ini dulu Shadow mungkin Biar kelihatan lebih Bagus Kemudian kita fillnya Kita ganti Dari yang tadi Jadi ini lucu juga Boleh atau kita mau pakai kombinasi Misalnya ini Gini Soalnya ini Jadi Bentuknya Juga Lebih Bagus Kemudian Tadi Tekniknya Saya pakai Setelah break part Atau kalian bisa Gabungin lagi Beberapa gambar Misalnya Tentang Ini ya Kita block Kita block Satu Shape Kemudian Shape yang mau kita gabungkan Kemudian Kita arrange Terus kita Combine Shape-nya Kita potong Jadi dia kayak Satu shape lagi Itu ngikutin Bentuk yang lain Jadi kayak Kepotong gitu Jadi cutter-nya Si bagian dari Shape yang kita pakai Nah Saya coba lagi nih ya Misalnya Ini Terus kita Taruh di sini Terus kita sudah block Kemudian block yang ini Kemudian kita Yang ini lagi Tuh Jadi kemudian misalnya Kita tambah lagi Shape yang Satu lagi Disini Terus kita tinggal Ganti warna Ini boleh Shadow Terus kita kasih Text disini Terus biar lucu juga Kita tambahin lagi Gambar Misalnya Science Ini kan masih Berupa Science Ya Nah BTW ini juga bisa Diilangin loh Misalnya jadi kayak gini nih Yang ini kan Terpisah nih Jadi yang tadi Saya bilang Break apart itu Ketika Kita lihat Dia tidak ada Sambungan dari Bagian satu Dengan yang lainnya Kalau ini kan Kalau bentuknya satu Dia tidak bisa di break apart Tapi kalau yang begini Kan dia terpisah nih Kita bisa break apart Jadi Caranya tinggal break apart Nah Terus kita misalnya Kita hilangin yang bagian Sini Jadi dia Bisa Nyatu Nah Kemudian kita coba Cut Nah Jadinya gitu Kita pindahin dulu Ke bawah ya Dan ini juga Setelah dipotong-potong Itu bisa kita Bentuk Sendiri Lagi Jadi dia Kepotong Oke Eh text tadi Yang mana ya Jadi jangan lupa Dikasih text Soal Misalnya nih Terus kita Kasih Fillnya Biar Kemudian Kasi shadow Kemudian textnya Kita taruh di tengah Kita taruh di tengah Dan kasih warna putih Dan tebalin Nah Jadi begini Jadi TTS kalian Sudah siap Bisa Bisa model yang ini Yang basic Atau yang manual Terus bisa juga Memanfaatkan tadi Yang shape Yang sudah ada di Keynote yang terbaru Terus Gimana transfernya Kalian tinggal transfer Dengan cara Ketik Klik more Setelah klik more Ini ada pilihannya Export Kemudian Saya sih pilihnya Ke images Atau Gambar Jadi kalian tinggal Pilih Ada pilihannya Ada jpeg Ada Jpeg Smaller file size Atau png Tapi kalau png Biasanya dia harus Di belakangnya Juga kita blank Tapi karena ini yang biasa Kita pakai jpeg aja Kemudian pilih slide Kalian boleh Mau misalnya Saya nomor 4 aja Atau nomor 3 Atau dua-duanya Kemudian tinggal klik Export Kemudian Save image Nah Kalian bisa cek Di foto Nah sekarang File ini Sudah bisa kalian bagikan Ke murid-murid kalian Jangan lupa Ini dicoba di rumah ya Buat kalian yang masih ada Pertanyaan tentang Keynote ini Yang bagian ini Bagaimana cara membuat Dan mungkin ada teknik Yang kalian lupa Boleh komen di bawah Nanti insya Allah Akan aku jawab Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye